Batavia di penghujung abad ke-19, pemerintah kompani Belanda yang berpusat di Belte Freyden, sekarang sekitar wilayah Monas dan Lapangan Banteng, mendatangkan Skot van Hijn, seorang perwira polisi khusus, untuk memberangu segerakan tujuh pendekar ulama Jayakarta bernama Pituan Pitulung alias Pitung. Sejak dibayat di pesantren Kiapang Kebonpala, tenabang oleh Kiai Haji Naipin di tahun 1880. Ketujuh pendekar sekaligus ulama Betawi itu malang melintang, menolong rakyat peribumi dari kekejaman Belanda dan Tuan Tanah Cina, tanpa bisa dihalangi. Penjajah Belanda, kualahan. Skot van Hijn punya strategi. Selain mengerahkan pasukan Marsose, yang terdiri dari orang-orang peribumi pengkhianat yang dibayar untuk bekerja demi kepentingan penjajah, dan juga mengerahkan polisi reguler dan juga para tukang pukul Tuan Tanah Cina, yang biaya operasinya banyak yang berasal dari setoran para Tuan Tanah Cina di Batavia. Van Hijn juga menggunakan perang yang tidak konvensional, yaitu memproduksi berita-berita penuh fitnah terhadap pitung yang dimuat dua koran ternama Batavia, yakni Hindia Olanda dan Lokomotif. Sosok pitung yang merupakan para pendekar ulama, yang sangat tawadu, zuhud, namun memiliki ilmu yang tinggi di dalam ilmu agama maupun dunia, termasuk ilmu main pukul, difitnah sebagai bajingan perampok, pemerkosa, dan penjahat kriminal. Upaya van Hijn untuk mencitrakan pitung sebagai gerakan kriminal menulai hasil. Warga Batavia dan Jayakarta pun berpandangannya pecah. Ada yang percaya dan termakan tipu daya van Hijn, namun ada pula yang tidak tertipu propaganda murahan itu. Jika dilihat letar belakang masing-masing kelompok, maka ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka seperti itu. Pertama, kelompok yang termakan propaganda penjajah. Mereka adalah warga pribumi dan keturunan yang menurut terminologi Clifford Dirtz sebagai abangan, yakni orang-orang yang jauh dari masjid dan hidupnya disibukan dengan dunia saja. Bisa jadi, mereka secara resmi beragama Islam, namun kesehariannya jauh dari masjid dan Al-Quran. Mereka bergaul dengan sesama mereka, setiap hari sibuk membaca berita dari koran-koran resmi Batavia, media masa mainstream yang didukung rezim penguasa, yang sebenarnya berisi racun dan penuh dengan tipu daya, serta propaganda busuk. Media-media masa yang didukung penguasa inilah yang sepenuhnya berfungsi sebagai corong propaganda untuk melanggengkan penjajahan yang tengah berlangsung dan menipu para pembacanya. Kedua, kelompok yang tidak percaya propaganda penjajah. Mereka ini adalah kaum yang dekat dengan langgar dan masjid, yang suka mendengarkan pengajian dan khutbah dari para ulama, ustadz, kiai, dan sebagainya. Sebab itu, mereka tidak pernah percaya propaganda dari kaum penjajah. Terlebih lagi mereka yang tengah berkuasa adalah para kafirin. Kaum seperti ini adalah kaum yang tercerahkan, yang kritis, dan mampu menilai situasi kondisi bangsa dengan jernih. Karena mereka jauh dari corong propaganda kaum penguasa yang kebanyakan berisi hoax. Tahun berganti, sejarah pun berjalan, masyarakat tetap terbelah. Kondisi warga Jayakarta dan Batavia di penghujung abad ke-19 masih kental terasa. Ada yang mati-matian percaya dan yakin dengan pendapatnya. Bahkan saking cintanya, mendewa-dewakan orang yang mereka puja bagikan Tuhan. Mereka berpegangan kepada berita-berita dari media-media besar yang menjadi corong propaganda kekuatan modal yang besar di belakangnya. Dan uniknya, mereka ini juga jauh dari masjid dan tuntunan para ustadz, kiai dan ulama. Mereka termasuk kaum abangan. Sama persis seperti di zaman Schout van Heine. Sedangkan kelompok masyarakat yang kritis sekarang ini juga dekat dengan masjid dan para ulama. Mereka tidak mudah dibohongi propaganda palsu media besar dan bukan, termasuk generasi micin atau generasi sinetron. Sebab itu, kesadaran mereka tetap terjaga dengan baik dan bisa dengan cernih melihat benar atau salah dalam suatu peristiwa. Bagaimana dengan kelompok sekarang yang notabene katanya juga kelompok islamis, dekat dengan masjid dan juga para ulamanya. Namun dalam sikap dan tindakan, malah nyinyir terhadap perjuangan islam. Di zaman Schout van Heine juga ada yang seperti ini. Namanya Haji Samsudin. Ini haji pendatang, bukan warga asli Jayakarta, yang kaya raya, hasil dari usahanya yang banyak menyusahkan rakyat. Samsudin, walau bergerar haji, namun dia menjadi sekutu bagi tuan tanah Cina dan penjajah Belanda. Bahkan dia menjadi penasehat penguasa. Haji Samsudin punya rumah besar di Marunda, punya usaha penyewaan kapal, punya peternakan berbagai macam hewan termasuk kuda, dan rumahnya selalu dijaga oleh tukang pukul-tukang pukul yang digajinya. Suatu hari, ketujuh pendekar pitung yang menyamar sebagai rombongan demang bekasi mendatangi rumah Haji Samsudin. Dengan tipu muslihat, pitung berhasil memperdaya Haji Samsudin dan membawa semua harta bendanya, yang kemudian dibagikan oleh pitung kepada rakyat jelata yang ditemuinya di sepanjang jalan sampai habis. Harta benda Haji Samsudin berasal dari pemerasan yang dilakukannya terhadap rakyat kecil. Oleh pitung, harta itu dikembalikan kepada rakyat kecil lagi. Akhirnya, Haji Samsudin sadar, dan kemudian bergabung dengan gerakan pitung. Rumah Haji Samsudin tersebut sekarang ini kadung disebut sebagai rumah pitung di Marunda. Padahal, itu bukan rumah ketujuh pendekar pitung. Listua Suriped Sejarah selalu berulang. Dan hari ini kita menyaksikan pengulangan sejarah. Kini ada yang disebut sebagai kelompok IQ 200 sekolah. Mereka terang-terangan memusuhi para ulama, ustad, dan perjuangan umat Islam. Sama seperti kelompoknya Skhout van Hene. Dan uniknya, Habib Rizik, tokoh sentral yang mereka musuhi, ternyata juga keturunan keluarga besar pitung. Sejarah terus berulang. Dengan nama yang beda, namun polanya sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!